Adalah kita berkumpul dengan orang baik Agar kita diwarnai Dan berkumpul dengan orang yang tidak baik Untuk kita mewarnai Pada prinsipnya itu Nah, maka berkumpul itu poin utamanya Saya berkumpul dengan teman-teman Yang bukan santri itu Atau yang masih belum baik itu Bukan hanya untuk mengajar mereka Tapi juga untuk saya belajar kepada mereka Maunya mereka ini apa sih Ketertarikan mereka kepada agama ini apa sih Atau bahkan keberatan Bahkan kebencian mereka kepada agama ini apa sih Aspek mananya Yang salah itu di mana Kan gak mungkin Seorang itu gak suka sama agama Menurut saya gak mungkin Setiap orang itu punya fitrah Dan Islam itu adalah agama fitrah Islam itu agama yang sesuai dengan Kecendungan paling dasar dari manusia Nah, jadi problemnya Kayaknya sih di metodenya Nah, karena itu kemudian saya kumpul dengan mereka Untuk belajar Dengan komika Dengan musisi Dengan anak punk Dengan anak jalanan Dan lain sebagainya Untuk belajar kepada mereka Maunya mereka ini apa Karena kita dididik oleh Nabi Untuk berbicara dengan bahasa kaumnya Sesuai dengan tema kaumnya Dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh kaumnya Nah, itu gak bisa tidak ketahui Kecuali kita belajar konteks itu Kita mungkin sudah matang secara teks ya Tapi tidak matang masih secara konteks Karena itu seorang yang mau berdakwah Dia juga harus belajar Belajar tentang konteks yang akan dia dihadapi Karena berbeda antara konteks Ibu-ibu Anak muda dan bapak-bapak itu beda Joksnya saja beda Joks bapak-bapak dan joks anak muda itu beda Nah, begitu juga kontennya Temanya, bahasanya Pakaiannya dan lain sebagainya itu Pasti berbeda Apalagi juga medianya juga berbeda Kalau anak muda itu medianya adalah media sosial Khususnya Youtube Nah, karena itu juga saya masuk ke Youtube Saya belajar tentang algoritma Dan lain sebagainya Belajar tentang engagement Dan lain sebagainya Bahkan saya juga belajar public speaking Belajar mengikuti tren Berpakaian anak muda Dan lain sebagainya Baik Habib Berarti ya Bukan sekedar memberikan dakwah Tapi Habib pun juga harus Mempelajari hal-hal baru ya Kayak cara bahasa Ada kesulitan gak sih Habib? Atau mungkin Habib Jafar ini Emang pembawaannya juga Seperti itu Apa kayak lebih asik Atau lebih ingin tahu gitu Iya Sebenarnya Kalau dibilang pembawaannya Iya, memang pembawaannya Suka kumpul dengan siapa saja Oh, extrovert Kemudian Iya Dan suka belajar Apa saja Oke Kemudian kalau kesulitan yang berarti Kayaknya enggak Karena faktornya adalah Saya juga masih muda Jadi sesuatu yang Saya juga gemari Sesuatu yang dekat dengan saya Sesuatu yang memang Secara angkatan Atau umur Memang Saya juga berada di sana Karena itu saya bilang Saya tuh Enggak mau cosplay jadi orang tua deh Insya Allah Kalau panjang umur Kita nanti akan tua Akan berjubah Akan bersorban Dan akan berdakwah di masjid-masjid Jadi selama sekarang Masih diberi nikmat Berupa muda oleh Allah Saya ingin Tahad dus bin nikmat Ingin mensyukuri nikmat itu Dengan berdakwahnya ke anak muda Mumpung lagi tahu Trendnya anak muda Lagi bisa kumpul sama anak muda Kalau udah tua Mumpul sama anak muda Atau sok muda tuh Kayaknya gak asik Sebur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya Tisuh kebangkitan Perkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News